Kini kita kembali ke masa transisi, tapi bukan berarti kita lupa akan batasan-batasan yang masih harus kita pegang. Untuk menekan laju penularan, kita perlu bekerja bersama, melacak sebarannya. Perbedaan yang sangat kentara pada PSBB masa transisi ini adalah pendataan buku tamu ketika berkegiatan yang melibatkan pertemuan banyak orang. Di kantor, salah satunya. Buku tamu bisa disediakan secara manual atau melalui aplikasi. Yang penting, data kita tercatat untuk memudahkan proses pelacakan kalau ditemukan kasus positif di tempat yang kita datangi. Sebagai ilustrasi, dalam pengisian buku tamu, kita menuliskan nama lengkap dan 6 digit pertama dari NIK yang tertera pada KTP. Lalu, cantumkan nomor telepon yang bisa dihubungi ya. Ini sangat penting dalam mempercepat proses pelacakan sebaran kasus COVID-19. Tahu kan kalau penularan COVID-19 juga seringkali terjadi di tempat makan? Untuk mengantisipasi penyebaran kasusnya, kita juga harus mengisi buku tamu saat dine-in. Memang terbilang repot, tapi ini untuk kebaikan kita semua. Gak mau kan kita sampai tidak terlaca, padahal besar juga potensi tertular COVID-19. Pendataan buku tamu juga harus kita lakukan saat mengunjungi tempat-tempat wisata yang sudah kembali dibuka. Salah satunya, Ancol. Selagi membeli tiket secara daring, kita juga sekaligus mengisi data buku tamu. Pembelian tiket secara daring ini juga diperlukan untuk mencegah penularan COVID-19 melalui transaksi tunai. Tetap terapkan 3M dan hindari kerumunan meski kita sudah berada pada masa transisi ya. Yang perlu kita ingat, pembatasan-pembatasan ini dilakukan demi kebaikan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.